Terpenglah kau pulang, larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petualang Terpenglah kau pulang, larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petualang Ayo, Rafa! Lampar! Teman di rumah, pasti sudah gak asing lagi dengan permainan kami ini ya. Mirip dengan bola basket. Siapa yang paling banyak memasukkan bola ke dalam keranjang, tentu dia pemenangnya. Bedanya, permainan bola basket kami ini dimainkan di tanah yang berlumpur. Makanya kami juga gak menggunakan bola basket betulan, melainkan bola tak keras saja. Jadi memainkannya hanya saling oper bola dan berlari cepat. Bolanya gak bisa digiring dan dipantulkan ke tanah ya. Masuk! Siapa dulu dong? Bola! Hari ini aku dan teman-temanku akan membantu Bapak untuk menebang batang pohon sagu. Pohon sagu memang banyak ada di desa kami. Tuh, Bapak-Bapak sudah siap dengan peralatan tumpurnya. Karena menebang sagu membutuhkan keahlian, jadi dilakukan oleh orang dewasa saja. Mula-mula, paman harus naik ke pohon untuk membersihkan pelepas sagu. Kalau sudah, baru deh siap untuk ditebang. Ya, semangat pak. Aku hanya bisa bantu doa saja ya. Hehehehe. Nah, kalau sudah dipapas bagian bawahnya saatnya ditarik. Inilah bagian kami beraksi. Satu, dua, tiga. Ya, tarik. Hehehe, belum selesai. Yang akan diambil dari pohon sagu ini bagian inti atau tengahnya. Jadi harus dipotong-potong dulu. Ukuran batang pohon sagu lumayan besar, teman. Tingginya bisa lebih dari tujuh meter dengan diameter paling besar satu meter. Makanya untuk memotong satu batang saja dibutuhkan tenaga yang banyak. Kami yang kecil-kecil begini sih, kebagian memotong bagian yang mudah saja. Nah, supaya mudah membawanya, batang sagu yang besar ini harus dibagi menjadi beberapa bagian. Sip. Sekarang kita dorong sampai ke pengolahan sagunya yuk. Uuuuh, berat sih. Ayo, semangat dorongnya. Nah, ini dia tempat pengolahan teknus sagunya. Batang sagu yang kita tebang tadi harus dipuliti dulu. Kemudian diambil bagian intinya saja. Kalau itu sih nggak susah, biar aku saja yang mengerjakan. Karena batang sagu yang mengandung unti tidak terlalu keras. Mirip seperti bisa styrofo lho bentuknya. Nah, kita ambil bagian intinya yang putih ini. Setelah intinya sudah didapat, sekarang harus diparut sampai halus. Kalau begitu biar Afrizal bersama Kak Mimi dan Kak Mirai mengerjakannya. Tapi nggak, tapi nggak kue bangkit. Tapi nggak kue bangkit. Memarut batang sagu ini nggak memerlukan tenaga yang besar. Karena seperti aku bilang tadi, teksturnya empuk. Seperti busa styrofo atau kayu lapuk. Kita hanya perlu bekerja sama seirama memarutnya. Maju mundur, maju mundur. Setelah semua batang sagu diparut, kemudian masukkan ke dalam bak yang berisi air. Sagu yang sudah diparut ini ditambahkan air supaya menjadi buku sagu. Kemudian harus terus diaduk supaya pati sagu keluar dan terpisah dari batangnya. Sagu kemudian didiamkan dalam bak supaya patinya mengendap selama 12 jam. Tapi tenang, kita nggak perlu menunggu lama selama 12 jam ya. Ada bak lain yang sudah berisi pati sagu yang siap untuk diambil. Pati ini siap diolah deh. Tapi kalau mau lebih bagus, pati sagu bisa juga diperas lagi. Seperti yang dilakukan oleh Rafa. Injak-injak terus sampai airnya keluar semua. Pati sagu yang sudah tidak tersisa airnya dijemur di serik matahari. Sagu yang sudah kering harus diayak lagi supaya menjadi halus. Ini Rafa, aku sudah nggak sabar nih bakal jadi apa ya si tepung sagu ini. Iminya Rafa ahli membuat kue loh Hari ini kami akan membantunya membuat kue bangkit berbahan tepung sagu Ayak dulu tepung sagu buatan kita tadi ya sahrul Bahan untuk kue bangkit sederhana saja Gula halus, telur, santan kelapa dan tentu saja si tepung sagu Masukkan dua butir telur ke dalam gula halus Setelah itu kelapa yang diparut Rafa tadi diperas Untuk dijadikan santan oleh kak Mimik Masukkan tepung sagu yang sudah dihaluskan Lalu tuangkan santan ke gula halus dan telur tadi Bagi menjadi tiga bagian warna ya Wuleni sampai kalis Nah adonannya jadi dan siap untuk dicetak Tambahkan tepung supaya gak lengket di tangan Lalu gila tipis ya Bentuk sesuai dengan cetakan Ayo sahrul buat yang bagus ya Selain kue bangkit ada juga kue bungong jarok Tapi bahannya bukan dari tepung sagu Melainkan tepung ketan Membuat kue bungong jarok membutuhkan keterantilan tangan membentuk bunganya Tidak cuma dicetak seperti kue bangkit Cantik-cantik semua ya Sekarang kue harus dibakar Hati-hati gosong ya Kalau kue bungong jarok dimasaknya dengan cara digoreng Sip ini dia kue bangkit khas Aceh Wih cantiknya Mau memakannya saja sayang Kue bangkit biasanya disajikan dan dijadikan hantaran untuk acara pinangan Hari ini kami akan membawa kue bungong jarok dan kue bangkit untuk hantaran pinangan paman Iya pamanku akan meminang seorang gadis Dan salah satu hantarannya Yang kue bangkit yang kami buat tadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Setelah disambut oleh tuan rumah Barang hantaran pun diberikan ke keluarga calon mempelai wanita Setelah itu tuan rumah akan menyuguhkan hidangannya Nah kue bangkit ini juga jadi hidangan yang disajikan tuan rumah loh Tunggu apa lagi Yuk kita cicipi kue bangkit yang cantik ini Enak Manis dan renyah Ayo dayung terus Kita harus pasang jarinya sebelum hujan turun Biasanya nelayan disini mencari ikan dengan cara memancing dan memasang jaring seperti kami Ayo paman kita pasang jaringnya disini Teman kali ini target ikan buruan kami adalah ungkut baceh atau ikan gabus Waduh pengapung jaringnya ada yang tenggelam Ayo kita periksa Asik Kita dapet ikan gedung besar Yeehaa Dapet lagi Pesta ikan kita hari ini Ayo kita mau pulang Urusan masak kita serahkan ke ibu dan kakak Asik hari ini ibu dan kakak akan membuat ikan paus kesukaan kami Bumbunya cukup meriah nih Karena ada rempah yang tak boleh ketinggalan Yaitu daun temurui atau daun kari Kita siapkan bumbu halus yang terdiri dari cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih serta kunyit dan jahe Pawel memang kuliner yang unik teman Semua bumbu harus kita campur sebelum proses memasak Tambahkan ketumbar sangrai dan kelapa gongsengnya ya Terakhir kita aduk rata supaya bumbu teresat Masukkan irisan bawang merah dan batang kawang ke dalam wajan Sentuhan akhir kita masukkan daun temurui Yang menjadikan masakan aja beraroma wangi Saatnya makan Wih daging ikan gabusnya lembut sekali Ibu memang juara deh kalau masuk pawah Selain dagingnya yang lezat Bumbu pawahnya juga terasa guling dan wangi Membuat selara makan kami menjadi bertambah Teman, kali ini kami menemani Kalula untuk memetik belimbing sayur Belimbing sayur atau di beberapa daerah disebut sebagai belimbing hulu Sangat mudah kita jumpai Teman, meskipun masak buah belimbing sayur tetap saja masam Biasanya hanya sedikit berubah warna menjadi kekuningan Makanya banyak masyarakat menjadikannya sebagai bumbu basah Kira-kira ramuan rahasia apa ya yang Kalula buat Jadi penasaran Teman, ternyata ramuan rahasia di Masjid Kalula adalah masker wajah dari belimbing sayur Hmm, aku kira ramuan rahasia untuk masakan Cara membuat maskernya mudah sekali kok Catat nih Kita tumbuk belimbingnya sampai halus Tujuannya supaya kanjuan zat dalam buah belimbing sayur keluar Kebetulan wajah kami kusen nih Setelah sehari yang bertualang Kita coba maskernya Kalula yuk Cara pakaiannya mudah sekali Setelah wajah dibasuh air Oleskan masker belimbing sayur secara merata ke permukaan wajah Kemudian tunggu sebentar hingga mengering Ramuan ini dipercaya dapat mencerahkan kulit dan menghilangkan flek hitam pada wajah Ayo sekalian kita mandi bersihkan badan Yeehaa Airnya suger sekali Teman, tempat ini namanya air terjun kerja laut Salah satu sumber mata air tawar yang masih terjaga di daerah kami Airnya sangat segar dan cernih Sehingga cocok sekali untuk menyegarkan badan kami dari terjunya matahari Kami jadi semangat lagi Yuk kita lanjut bertuang Cia, cia, cia Eh ini bukan dari juru silat Tapi kami lagi bermain dari cepat pindahkan lo kan Permainan ini seru dan menyenangkan Ada pemain yang bertugas mengambil lo kan Menggunakan tongkat yang ujungnya lebar Selanjutnya Oper lo kan ke pemain kedua Lokan ini harus cepat masuk ke dalam mangkuk bola Yang berada di atas kepala pemain kedua Kalau lo kan terjatuh Maka pemain pertama harus mengambil lo kan yang baru Tim siapa yang bisa mengumpulkan lo kan paling banyak Dialah pemenangnya Supaya tidak mudah gosong Kita panggang lo kan di atas Teman, pembangkangan kerang bertujuan untuk membuka cangkang keras yang tertutup rapat Karena dalam kondisi hidup cangkang lo kan sulit sekali terbuka Tuh lihat cangkangnya terbuka sendiri saat terkena panas Dagingnya juga berubah warna kecoklatan Ayo kita angkat Jangan sampai dagingnya gosong Nah kalau mendengar nama Aceh Apa yang ada di pikiran kalian? Pasti kebayang lezatnya mie Acehnya kan? Daripada cuma bayangin aja Ayo kita masak mie Aceh bersama Kalula Mie Aceh kali ini spesial Karena akan kita tambahkan lo kan sebagai campurannya Selain mie kuning kita harus siapkan berbagai macam bumbu khas Ada cabai merah, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, garam, dan ada bubuk Selain itu ada beberapa sayur yang harus disiapkan Antara lain daun bawang, sawi, tomat, mentimun, dan jeruk nipis Langkah pertama kita haluskan dulu cabai merah, bawang, kunyit, dan kemiri Supaya mudah diulek cabainya harus dipatahkan kecil-kecil Kemudian iris daun bawang dan sayuran lainnya Waktunya kita memasak Sreng, sreng, sreng Aduk-aduk sebentar Kemudian tambahkan sedikit air Selanjutnya masukkan potongan sawi, mie kuning, dan daun bawang ke dalam wajan Supaya rasanya makin sedap Tambahkan sedikit kecap manis ke dalam masakannya Aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur rata Mie acelokan si habis tentu Kau sudah pernah makan mie acel Pasti tahu dong nikmatnya Pepaduan rempah-rempah ditambah pedasnya cabai Membuat badan langsung segar Apalagi ada daging lokan yang gurih Membuat mie buatan kalula komplit rasanya Daging lokan merupakan protein alami yang menyehatkan Selain itu berbagai macam sayur dan rempah di dalam mie acel Banyak mengandung vitamin yang baik untuk tubuh Kalian mau? Ayo berkunjung ke Sabang, Ujung Barat Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!